Yo halo semuanya apa kabar kembali lagi bersama saya Alfian di pencarian senjata kelima untuk game dinasti wario 8 Oke guys jadi di kesempatan kali ini aku akan menunjukkan cara untuk mendapatkan senjata kelima dari karakter dongzoo tapi seperti biasa sebelum kita masuk ke permainan aku mengucapin dan terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini jangan lupa dibantu untuk like komen dan subscribe serta tonton videonya sampai habis hai 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 Oke guys jadi untuk karakter dongzoo ini kalian pilih di kerajaan Adria Oke ini dia lalu selanjutnya untuk beternya kalian pilih di keset hulu git yang ini ya guys oke untuk difficultnya jangan lupa pilih hard lalu kita cari dongzoo guys dongzoo Oke ini dia ya di sini aku prepare dulu dia senjatanya menggunakan spum ya ya guys untuk senjata kedua seperti biasa aku pakai senjatanya lubu ya atau halberd Oke untuk skill di sini ada yang beberapa kurubah guys yang pertama akurasi selanjutnya victory cry lalu Havoc dan yang terakhir attack boost ya untuk animal yang pasti aku pilih red hair guys mana nih Oke ini dia Hai Oke sekarang kita masuk di pertempuran Oke kita udah masuk di pertempuran ya guys jadi disini aku jelasin dulu untuk mendapatkan senjatanya dongzoo ini kalian cukup mengalahkan Yuan Shu ya Oke kita cek dulu lokasi Yuan Shu Oke lokasinya berada di ujung guys jadi kalian kalahkan Yuan Shu dalam waktu 7 menit setelah permainan permainan dimulai keinget ya tujuh menit Oke untuk awal-awal disini kalian cukup mengikuti jalur ini ya oke sebelum kita mengalahkan si Yuan Shu jadi kita disuruh menyelamatkan beberapa general ya guys Oke disini kita skip aja karena memang waktu kita terbatas guys Oke sepertinya kita disuruh mengalahkan lidian terlebih dahulu ya untuk membuka gerbang selanjutnya guys Oke kita langsung menuju ke lokasi yang bertanda hijau ya Oke kita langsung menuju ke lokasi yang bertanda hijau ya jadi tadi ada dialog dimana instruksinya kita harus mengalahkan Dian Wei guys Oke ini dia Dian Wei ya Maksudnya 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 Oke disini kita kalahkan Xiaodun sambil menyelamatkan Hua Xiong ya. Selanjutnya kita kalahkan Guan Yu disini ya. Ya sambil menyelamatkan Zhang Lio guys. Jadi bukan hanya mengalahkan Yuan Shou ya. Kalian harus disuruh menyelamatkan seluruh pasukan aliansi guys. Oke selanjutnya kita menuju kemana nih. Sedikit ke atas sini ya. Oke disini ada Yusi. Selanjutnya kita disini kalahkan siapa? Gong Xuan ya. Dan menyelamatkan si Chen Gong ini guys. You sure know how to fight. Hey Mr. Hiya. I refuse to allow you anywhere near Master Liu Bei. Come and face Xiaoyun. Oke gerbang belum terbuka guys. Jadi sepertinya kita disuruh mengalahkan si Xiaoyun terlebih dahulu ya. Oke kita skip aja disini. Kita langsung menuju ke lokasi yang bertanda hijau. Oke kita berhadapan dengan Liubi guys. Kita kalahkan Liubi ini ya. Brother, leave this to me. Listen up you swine. You have me to take on now. Shut that mouth of yours and get out of my way. Before I carve you into pieces of speed. I do not know what it is that you will come here. However, I can guarantee that you will go no further. I seek a greater future. So now you are Mokki. For the sake of that future, I will flee. Oke kita langsung kalahkan si siapa Sun Jian ini ya. Karena untuk menuju ke lokasi si Yuan Soe ini kalian harus mengalahkan semua general yang disini guys. Selanjutnya kita menuju ke Cao Cao ya. Jadi intinya kita kalahkan semua general yang beruah bertanda hijau guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke sekarang kita tinggal menuju ke lokasinya Yuan Soe ya. Oke jadi ini target utama kita guys. seperti fanat ya. Terima kasih. Selanjutnya kita tunggu ya guys. Jadi mudah-mudahan berhasil ya. Oke, nice. Berhasil guys ya. Discover Treasure. Oke, lokasinya berada di sebelah selatan ya guys. Oke, langsung kita ambil senjatanya. Oke, ini dia. Senjata kelima dari karakter Dong Zhuo. Udemon Bomb. Nice. Selanjutnya kita tinggal menuju ke lokasinya di Auchan untuk mengakhiri pertempuran ini guys. Oke, ini dia. Kenapa berubah jadi musuh ya guys? Oke, kita kalahkan si Lubu dan Diaochan ya. Karena memang mereka ini berpasangan ya. Si Lubu dan Diaochan ini sepasang kekasih guys. Jadi ceritanya seperti itu ya. Oke, kita berhasil mengalahkan Diaochan. Selanjutnya kita tinggal mengalahkan si Lubu. Hmm, nice. Oh, si Lubu mengamuk guys. Karena kita mengalahkan si Diaochan ya. Oke, mantep. Jadi, seperti itu ya guys caranya. Sekian dulu untuk video tutorial kali ini. Mudah-mudahan cukup membantu ya. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Dan, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.